Mengawali informasi hari ini saudara aparat gabungan temukan 88 orang positif narkoba, puluhan alat isap sabu dan senjata tajam saat melakukan penggerebekan di Simpang Dam, Kampung Aceh. Para pelaku digelandang ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP melakukan penggerebekan di pemukiman Simpang Dam, Kampung Aceh. Satu persatu rumah digeledah petugas untuk merazia peredaran narkoba di lokasi tersebut. Polisi menemukan puluhan alat isap sabu, senjata tajam dan beberapa narkoba jenis sabu. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan 92 orang. Setelah dilakukan tes urin, 88 orang positif menggunakan narkoba, diantaranya 22 perempuan dan 66 laki-laki. Para pelaku akan dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pengedar dan pemakai narkoba. Dua orang, dengan setelah dilakukan cek urin, 88 orang positif. 88 orang positif terdiri dari perempuan 22 orang, laki-laki ada 66 orang. Di samping barang-barang yang kita temukan juga ada sepeda motor. Ada 4 unit yang disinyalir. Ini adalah digadaikan oleh si pemakai untuk mendapatkan narkoba. Masih ke depannya nanti kita akan mendalami lagi. Mereka akan kita bapak. Padir, kenapa milih kampung Aceh, efekah terlari? Gawatkah posisi ini untuk narkoba atau bagaimana, Padir? Jadi, kampung Aceh ini menjadi sasaran realitas. Jadi mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak informasi yang masuk bahwa di lokasi ini banyak terjadi peledaran untuk pemakai narkoba. Selain itu, polisi juga mengamankan empat motor yang diduga digadaikan pengguna narkoba kepada bandar. Demikian Bangun Shellendra melaporkan dari Batam.